Intro Madura United mendapatkan tambahan kekuatan saat lawan Persib Bandung di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu 4 Desember 2021 Pasalnya gelandang asingnya Kim Jin Sung sudah bisa dimainkan Sebab pemain yang bisa diplot sebagai stopper itu sudah jalani satu laga larangan bertanding Lantaran sudah mengantongi tiga kartu kuning Larangan tersebut berlaku saat melawan Barito Putra di Stadion Magu Harjo Sleman pada hari Minggu 28 November 2021 Saat itu tim berjuluk Asar Sabe Kerap ini menang dengan skor telak tiga gol tanpa balas Tak heran dengan kembalinya pemain multi posisi itu Pelatih Madura United Fabio Levundes berharap Kim bisa menjadi pembeda di laga berlabel big match itu Agar tim yang telah berusia lima tahun ini bisa mengamankan tiga poin A Soos Defense 22 Artan Juga Ya 6 Bisa saya pasang di pertandingan lebih baik untuk saya Ainda maizu Kim Ki é un estrangeiro E un estrangeiro Você precisa trazer Un estrangeiro que você tem Ele precisa ser un diferencial Apalagi Kim Dia pemain nazi Dan dia Harus bisa bikin perbeda di pertandingan Oke Thank you Diketahui Kim menjelma menjadi pemain pilihan Yang bisa tampil reguler di Madura United Terutama sebelum dirinya mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning Sejauh ini dia telah bermain sebanyak 12 kali hingga pekan ke-14 BRI Liga 1 2021 Dari belasan pertandingan itu Gelandang asal Korea Selatan ini baru menyumbangkan satu asis Tepatnya di laga debut untuk memberikan umpan kunci atas gol yang disarangkan Rafael Silva Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujutahidi, KM Afis Spot melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!